banyak dari antum ini berdoa tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah doa itu yang hadirin-hadirin yang dirahmati oleh Allah doa itu bagaimana Anda memanjatkan kepada Allah, tidak perlu nunggu kobul atau tidak karena doa itu ibadah doa itu ibadah, dikabulkan atau tidak itu urusannya Allah kalau kita berdoa menunggu kobul, gak kobul gak dungu itu kan seperti sama Allah Allah dikasih syarat, ya Allah kalau engkau beri saya doa, kalau gak kau beri ya gak dungu, itu kan seperti itu padahal kepada Allah itu jangan begitu, jangan ngasih syarat saya berdoa kepada engkau ya Allah, engkau beri, engkau tidak, saya tetap berdoa pokoknya saya berdoa gak kobul doa, saya yakin yang disini dari doa yang antum panjatkan setelah sholat dan lain sebagainya mungkin cuma 10% yang kobul yang 90% tidak kobul doa kita itu banyak yang tidak kobul masalahnya itu bukan nunggu kobul atau tidak contohnya begini waktu Rasulullah SAW usia 54 tahun ada perang bader waktu perang bader itu Rasulullah SAW mengajak salah satu sahabatnya yaitu sahabat Abu Bakar Asitik ketika malam sebelum perang sahabat yang lain sedang menggali kolam untuk dijadikan tempat depo air minum yang akan dipakai persediaan untuk perang besok ini ada yang tanya begini perang bader itu kan romantun kok sahabat itu gak puasa ini perang pak perang ini sahabat itu kok minum padahal kan romantun ini perang ini darurat luar biasa luar biasa mereka menyiapkan kolam untuk Rasul minumnya supaya gampang Rasul mengajak sahabat Abu Bakar Asitik ayo kita jalan-jalan kemana Rasul ayo kita survei tempat perang besok ini orang kafir berada di satu setengah kilo di sana dibalik gunung dibalik gunung kalau udang itu dibalik peyek ini orang kafir dibalik gunung mereka sembunyi di sana Rasul mengajak sahabat Abu Bakar dikatakan oleh Rasul besok matinya Abu Lahab disini sorry besok matinya Abu Jahl disini karena Abu Lahab gak berangkat perang bader ya kisah bader ini luar biasa kalau mau kisah bader yang lengkap insyaallah tunggu buku saya nanti bulan puasa bader itu kalau dibaca anda akan merasa bangga luar biasa kepada umat Rasul anda akan tahu bagaimana cintanya Allah ke Nabi Muhammad dan bagaimana bantuan Allah ke umat Islam Rasul mengajak sahabat Abu Bakar ini besok Abu Jahl mati disini modernnya itu disini besok besok Ukbah matinya disini Umayyah matinya disini ditunjuk oleh Rasul kan berarti Rasul tahu kalau besok itu akan menang Rasul sudah tahu setelah disurvey Rasulullah kembali kemetika Rasulullah melihat orang kafir esoknya berangkat maju dilihat oleh Rasul Abu Jahl datang semua Rasul mengangkat tangan sampai ridak atau serbannya beliau jatuh saking tingginya angkatan tangan Rasul dan karena Rasul itu bajunya itu longgar orang Jawa bilang kombor kombor kan kombor itu khusus untuk sesuatu yang baju yang kebesaran ini bajunya Rasul besar sehingga Rasul ketika mengangkat tangannya itu dikitab dikisahkan terlihat cahaya dari ketiak beliau yang putih kalau kita kan seperti hutan rimba kelapa sawit pinus kalau Rasul itu begini Rasul itu begini dan sampai terlihat ketiak beliau yang putih saking tingginya mengangkat tangan lu padahal kan sudah tahu kalau menang ini Rasul ngajarkan kepada kita berdoa itu bukan mengenai saya mau kobul atau tidak karena biasanya kita ini kalau sudah tahu akan terjadi kita tidak doa sama Allah kita lupa itu biasanya sedangkan Nabi Muhammad tahu besok menang bukan hanya menang Rasul tahu dimana batang atau bangkainya orang-orang kafir tahu karena Rasul tahu besok menang sudah dijanjikan oleh Allah tetap doanya seperti itu kalau engkau tidak menangkan kami maka kami maka tidak akan mendaya menyembahmu di atas bumi ini sampai diangkat sahabat Abu bahkan memegang Rasul ya Rasul jangan begini doanya saya engkau akan dijaga oleh Allah diangkat tangannya sama Rasul ini menunjukkan bagaimana Rasul itu kalau berdoa Rasul berdoa itu karena memang doa itu ada bentuk penghambaan kepada Allah karena doa itu pasti diterima sebagaimana Allah berfirman berdoa akan aku beri kobul akan saya beri hijabah ada dua hijabah dari Allah kalau tidak di hijabah di dunia akan di hijabah di akhir di akhirat nanti kita semua ini akan rapotan rapotan kalau sekarang kalau rapotan di sekolahan itu kan wali muridnya yang ambil nanti kalau di akhirat itu tidak boleh wali murid datang harus orang yang bersangkutan Wahyudi bin Juma'in Maju Maju Wahyudi ketika mendapatkan rapot dibuka semoga waktu itu kita menerimanya dengan tangan kanan akan ada kata Rasul orang yang membuka rapotnya kemudian dia merasa kok begini rapot saya 10, 10, 9 10, 10, 10 orang kuliah itu A, 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 A minus A, A, A B plus A, A kok tidak ada D nya Alhamdulillah dulu saya waktu kuliah D saya 13 nanti kita waktu rapotan itu ada orang-orang yang pahalanya itu banyak terus dia mengatakan malaikat ini kayaknya salah ini ini bukan punya saya malaikat mengatakan coba kamu baca lagi dibaca betul asep oh benar dilihat loh kok banyak pahala saya kok banyak loh kan dulu kamu pernah berdoa oh banyak ya Rasul ya banyak ya Allah kamu dulu pernah berdoa iya ya Allah saya beri gak doamu tidak ya Allah lah itu saya jadikan pahalamu Alhamdulillah ya Allah coba saya tahu begini dulu yang di dunia jangan dikabulkan semua saya lebih senang itu Rasul sendiri yang cerita seperti itu makanya never stop praying gitu loh minum dulu Pak jangan pernah berhenti berdoa karena doa itu ibadah dikabulkan atau tidak itu urusan Allah karena akan jadi pahala Anda nanti di dalam rapot itu jadi pahala dia selamat menikmati